Rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari pendidikan nasional, 2 Mei. Ya perayaannya ternyata di luar dugaan, yaitu protes keras kenaikan UKT, yang Alhamdulillah sekarang direvisi. Nah ini moga-moga momentum kebangkitan nasional 20 Mei ini betul-betul bisa menular kepada aspek ekonomi. Jadi bisa jadi momentum kebangkitan ekonomi juga gitu ya. Jangan justru berperan sebaliknya. Baik, saya mencoba mensimplifikasi situasi kita saat ini gitu ya. Bahwa situasi ekonomi kita sangat menantang. Kita ini ibarat seseorang yang sedang naik gunung, mengangkat batu besar, beban berat gitu ya. Sementara kaki kita lemah karena tidak terlatih gitu ya. Kemudian jalan mendaki, cuaca hujan badai. Jadi ini situasi yang sangat menantang, tantangan yang sempurna. Tadi Mbak Aisyah, Mas Hadi sudah menyitir sebelumnya. Kondisi global tidak bersahabat. Kemudian beban yang harus diangkat, harus ditanggung oleh ekonomi kita luar biasa. Sementara kaki-kaki kita lemah sopa guru ekonomi kita, apakah itu private sector, apakah itu industri manufacturing, fiskal, semuanya menghadapi permasalahan. Sehingga mau tidak mau, kita lebih tepatnya pemerintah baru, itu perlu mengedepankan kemauan keras, rencana yang tepat, dan dieksekusi dengan mantap. Saya coba mengurahkan satu persatu. Kondisi global yang tidak bersahabat. Perang Ukraine-Rusia, plus-plus. Kenapa plus-plus? Karena dibalik dua nama itu, ada kelompok NATO, ada kelompok Cina, dan teman-temannya. Ini seperti proxy war. Kemudian eskalasi konflik Palestina. Ini juga ada kelompok besar di belakang Israel, ada kelompok besar di belakang Palestine, ada Iran. Di belakangnya lagi ada Cina. Kemudian ada Rusia, dan teman-temannya. Akhir-akhir ini situasi menjadi lebih dinamis karena ada perang dagang antara Amerika dan Cina. Amerika dulu melarang ekspor liquid gas, kemudian melarang ekspor chip ke Cina. Cina membalas, melarang import dari company-company yang mengekspor produk tertentu ke Taiwan, dan seterusnya. Jadi apa yang kita lihat ini sebenarnya adalah Perang Dingin Jilid II. Kalau dulu Rusia-Amerika itu Perang Dingin, mereka tidak berani berinteraksi langsung. Karena berinteraksi langsung artinya perang senjata, nuklir. Nah sekarang Perang Dingin Jilid II ini, mereka berani berhadapan langsung. Karena wujudnya adalah Perang Dagang. Nah ini yang seperti kita amati sekarang, ini sedang terjadi. Yang kedua, kita berbicara, setelah tadi berbicara masalah environment, kita berbicara masalah beban. Nah masalah beban ini juga kita tidak boleh pandang enteng, karena luar biasa. Yang pertama, hutang tentunya. Hutang melejit, bunga hutang sekarang sudah di 14% dari belanja APBN, posisinya sangat tinggi. Bahkan tahun ini diprediksikan seperti yang disampaikan oleh Pak Handi tadi, untuk membayar hutang saja nilainya dua kali lebih tinggi daripada capital expenditure. Yang kedua, ini juga merupakan beban berat, karena daya saing ekonomi kita semakin terpuruk. Kita semakin tergantung pada komoditas sumber daya alam. Kita tahu harga komoditi itu siklikal naik turun, maka ekonomi kita pun juga akan terdampak atas siklikaliti harga komoditi global itu. Tingkat kemiskinan, ketimbangan, tadi Pak Handi sudah menyitir. Kemudian tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, yang ingin saya highlight terkait dengan angka pengangguran ini adalah tingginya pengangguran di kalangan Gen Z. Apa artinya? Artinya kita sebenarnya gagal memanfaatkan bonus demografi. Buktinya, mereka yang produktif justru tidak diserap oleh lapangan kerja. Buktinya, mereka yang produktif tidak dikasih equipment pendidikan yang memadai, sehingga mereka bisa masuk dalam sirkulasi aktifitas ekonomi produktif. Nah, kalau kita berbicara demografi bonus itu akan berakhir tahun 2040, sehingga kita harus bersiap, jangan-jangan sebenarnya benefit demografi bonus bagi Indonesia itu sudah berakhir sedang beberapa tahun yang lalu. Karena kita yang mempersiapkan generasi kita, generasi muda kita untuk tampil dan produktif untuk terlibat dalam economic activities. Kemudian beberapa poin yang lain yang akan menjadi beban berat ekonomi Indonesia adalah warisan program populis dan boros anggaran dari pemerintah sebelumnya. IKN misalnya, saya sepakat dengan Pak Handi, dengan analisisnya. Kemudian kereta cepat yang selain mahal, mengandalkan hutang yang luar biasa tinggi, mengandalkan subsidi yang luar biasa tinggi juga, bahkan ada rencana kereta cepat ini akan diperpanjang dari Bandung hingga Surabaya, tentunya ini merupakan satu pemborosan yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian subsidi dan bansos yang berlebih. Yang ini menjadi karakteristik dari pemerintah hari ini. Nah, beban berat ekonomi Indonesia yang lain menurut saya adalah janji kampanye presiden terpilih. Ada kuliah gratis, ada makan siang gratis, kemudian yang namanya disesuaikan. Jadi warisan program masa lalu dan janji kampanye ini rasa-rasanya harus dirasionalisasi, harus dimodifikasi, sehingga sesuai dengan kapasitas anggaran dan kemampuan fiskal kita. Kemudian tadi kita berbicara environment yang tidak friendly, kita berbicara beban yang berat. Pada saat yang bersamaan, kaki-kaki ekonomi kita itu juga sebenarnya lemah dan rapuh. Misalnya, kalau kita berbicara kaki-kaki ekonomi ini kan pemerintah ya dengan APBN-nya. Kemudian swasta dengan aktivitas bisnis yang menciptakan lapangan kerja, meng-create pajak, memutar mesin ekonomi, dan seterusnya. Dan diinteraksi di antara keduanya, yaitu peraturan pemerintah. Apa langkah pemerintah baru? Ini sebuah usulan saja. Mencoba menggunakan analogi tadi sebagai basis, maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah baru adalah mengurangi beban. Kemudian yang kedua, memperkuat kaki-kaki ekonomi. Kemudian yang ketiga, memperkokoh kolaborasi. Kurangi beban, rasionalisasi atau modifikasi program warisan. Seperti IKN, kereta cepat, sos berlebih, dan seterusnya. Tentunya detailnya bisa kita bahas nanti, kita perlu forum khusus untuk membahas misalnya masalah IKN. Yang kedua, rasionalisasi atau modifikasi dari realisasi janji politik Bill Press 2024 lalu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kurangi beban, itu meminimalkan utang. Jadi selama ini, pemerintah menganggap gampang berutang. Karena memang berutang itu mudah. Yang dilakukan pemerintah, cukup menerbitkan surat utang negara, sun. Ketika nggak laku, bunganya dinaikkan. Nah tentunya, ini sesuatu yang harus dihindari di masa mendatang. Karena saat ini 90% utang kita sudah bersumber pada sun yang mahal. Perlu memperbanyak porsi utang program berjangga panjang dan berbunga rendah. Kemudian yang kedua, setelah mengurangi beban, tentunya pemerintah terpilih harus memperkuat kaki-kaki. Pastikan konsistensi kebijakan dan perkuat penegangan hukum. Reindustrialisasi dengan mendorong hilirisasi berkualitas di berbagai sektor. Menurunkan biologistik. Kemudian migrasi sektor informal menjadi formal. Dengan mempermudah regulasi. Kemudian memberikan akses pendanaan. Dan pendekatan jemput bola. Yang lain terkait upaya memperkuat kaki-kaki adalah meningkatkan penerimaan pajak. Melalui perbaikan institusi. Rencana pendirian badan penerimaan negara itu satu hal. Prosesnya harus proper. Jangan sampai pendirian ini nanti juga malah memperburuk koordinasi. Sehingga penerimaan negara akan turun. Jadi harus prosesnya proper. Kemudian yang kedua, Memperbesar sektor manufaktur dan sektor-sektor formal. Karena ini merupakan sumber penerimaan pajak utama dari pemerintah. Yang ketiga adalah perbaikan kebijakan pajak yang rasional. Lalu bagaimana yang ketiga? Perkokoh kolaborasi. Pemerintah terpilih harus mendorong kolaborasi. Karena situasi yang berat ini tidak bisa dihadapi sendiri. Lebih enak, lebih mudah jika dikerjakan secara bersamaan. Terkait masalah daya saing. Kita memang mau tidak mau, Kalau ingin maju dengan relatif cepat, Kita harus mengundang investor. Investor di sektor-sektor yang kita harapkan. Investor di sektor-sektor masa depan. Teknologi. Bukan investor di sektor-sektor masa lalu. Nah, Investor di sektor teknologi, Itu apa yang mereka cari? Kenapa mereka tidak datang ke Indonesia? Jadi tipologi investor itu ada tiga. Yang pertama adalah mereka yang mencari resources, Natural resources, Kita sebut resources seeker. Dia invest di sumber daya alam. Negaranya korup, Negaranya tidak efisien, Ya datang. Karena sumber daya alamnya ada di situ. Kalau mau invest di nikel, Ya datang ke Indonesia. Walaupun tidak efisien, Walaupun politiknya tidak stabil, Karena tidak bisa invest di negara lain. Karena nikelnya ada di sini. Batu bara, Atau apapun itu. Yang kedua adalah investor tipe market seeker. Mereka datang invest untuk memanfaatkan pasar, Yang besar di satu negara. Nah ini biasanya sangat kental untuk produk-produk consumer good. Ini mereka invest di Indonesia, Karena marketnya di Indonesia, Laki jual, Efisien, Mereka adalah tipe market seeker. Yang mereka butuhkan market yang besar. Ya relatif stabil. Sudah memadai. Tapi yang paling penting adalah market yang besar. Nah yang terakhir, Investor teknologi, Itu kenapa Elon Musk tidak jadi ke Indonesia, Kenapa ini tidak jadi Indonesia, Janji melulu. Ya mereka tidak ke Indonesia, Karena kita hanya memprovide apa yang mereka butuhkan. Mereka adalah tipe investor efisiensi seeker. Mereka mencari efisiensi. Ketika sesuatu itu efisien, Apapun nama negaranya, Apapun ideologinya, Mereka akan invest. Kalau tidak efisien, Walaupun kita dekati, Walaupun kita beramah, Ramah dengan mereka, Mereka tidak akan datang. Tipe efisiensi seeker investor ini. Nah apa yang mereka cari? Yang pertama adalah sumber daya manusia yang memadai. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Beberapa tahun yang lalu, Saya ngobrol dengan dirut Toyota Astra Motor. Sekarang sudah mantan. Saya tanya, Pak kenapa TAM tidak mengembangkan produk yang khas Indonesia, Kemudian dipasarkan ke luar negeri? Mereka, Kenapa jarang sekali gitu? Dia mengatakan, Ingin sekali pihak Jepang itu mengembangkan produk mobil khas Indonesia, Kemudian dijual ke luar negeri. Haknya di Indonesia. Cuman, Untuk mengembangkan satu brand, Satu produk, Itu diperlukan 200-300 engineer yang memadai. Bayangkan, Mencari 200-300 engineer yang memadai saja, Tidak ada. Seluruh Indonesia. Jadi dari sisi sumber daya manusia, Memang, Kita punya banyak APR. Jadi yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah, Konsistensi kebijakan. Jadi efisiensi seeker ini, Tidak mau invest, Karena nature-nya adalah jangka panjang, Kemudian kebijakannya berubah-ubah. Kita juga punya PR di sini. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur. Tapi tidak hanya infrastruktur ya, Infrastruktur yang efisien. Kita banyak membangun infrastruktur, Tapi I-Core-nya terus melejit. Tetapi logistik cost-to-GDP ratio-nya tetap tinggi. Artinya, Infrastruktur yang kita bangun itu, Bukan infrastruktur yang menjawab tantangan. Tapi infrastruktur yang mungkin menjawab kemauan. Jadi menurut saya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.